Intro Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Kali ini aku membawakan sebuah kisah pilu yang menimpa sepasang suami istri yang berasal dari Knoxville, Tennessee, United States Nah bagaimana dengan kisahnya? Yuk kita langsung mulai saja ya Intro Ingatkah kalian akan beri bahasa Kasih sayang ibu sepanjang masa sedangkan kasih sayang anak hanyalah sepanjang galah Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan beri bahasa tersebut yang artinya kasih sayang seorang ibu yang diberikan kepada anaknya itu tidak terbatas sedangkan kasih sayang anak yang diberikan kepada orang tuanya itu memiliki batasan Rupanya, beri bahasa ini cocok dengan kisah yang satu ini Pada tahun 2016, Joel Guy Senior yang berusia 61 tahun dan lahir pada tanggal 10 Februari 1955 yang merupakan seorang insinyur di sebuah perusahaan pipa telah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya Begitu pula dengan istrinya Lisa Guy yang berusia 55 tahun yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1961 Dia merupakan karyawan manajemen sumber daya manusia di perusahaan Jacobs Engineering di Old Streets Dia juga memutuskan untuk pensiun Joel Senior dan Lisa merasa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk beristirahat dan menikmati masa tua mereka Bahkan, Joel Senior dan Lisa juga telah merencanakan untuk menjual rumah yang selama ini merupakan tempat tinggal mereka Rumah tersebut berlokasi di West Nose County sebelum mereka pindah ke Surgonsville untuk menikmati masa pensiunan mereka Maka, pada tanggal 24 November 2016, Joel Senior dan Lisa mengundang semua anaknya untuk datang ke rumah mereka merayakan perayaan hari Thanksgiving Dimana itulah hari terakhir mereka berkumpul bersama dengan gembira Joel Senior memiliki tiga anak perempuan dari pernikahannya yang pertama Dan dengan Lisa, dia memiliki satu anak laki-laki yaitu Joel Junior yang pada saat itu sudah berusia 28 tahun Putra mereka ini, yaitu Joel Michael Guy Junior, lahir pada tanggal 13 Maret 1988 Dia merubahkan lulusan dari sekolah Louisiana, jurusan Matematika, Sense dan Seni di Necitos pada tahun 2006 Selama ini, dia tidak pernah bekerja dan selalu dibiayai oleh keluarganya Gay Junior digambarkan oleh orang lain sebagai orang yang tidak suka bergaul dan tidak pernah mau repot-repot menjalin hubungan dengan siapapun di dalam ataupun di luar keluarganya Sementara itu, ibunya sangat menyayangi dirinya Joel Junior sempat menghabiskan satu semester di Universiti George Washington Kemudian kuliah di Universiti Negeri Louisiana sebagai mahasiswa Dan tinggal di Botan Roots sampai tahun 2016 untuk menjadi ahli bedah plastik Satu hal yang perlu kalian ketahui Semua biaya hidup termasuk biaya makan dan minum Joel Junior saat itu masih ditanggung oleh orang tuanya Karena statusnya masih sebagai mahasiswa Saat perayaan Thanksgiving, kedua orang tuanya memberitahu anak-anak mereka Kalau mereka berencana untuk pensiun dan menjual rumah mereka Mereka juga berkata kepada Joel Junior bahwa mereka akan berhenti memberikan uang kepada putra mereka Mereka berharap Joel bisa bekerja dan mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya Namun Joel Junior saat itu hanya terdiam setelah diberitahu oleh orang tuanya Tentang rencana pensiun serta penjualan rumah mereka Usai perayaan Thanksgiving, seluruh anak-anak Joel Senior dan Lisa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing Kecuali Joel Junior yang berencana bermalam di rumah orang tuanya hingga akhir pekan Nah kisah sebenarnya dimulai pada tanggal 26 November 2016 Dimana pada hari itu Lisa meninggalkan rumahnya untuk berbelanja bahan-bahan makanan di Walmart Jadi di rumah hanya ada suami dan anaknya saja Saat itu dikala tidak ada siapa-siapa di dalam rumah Joel Junior menyerang ayahnya dengan pisau di ruang olahraga yang terletak di lantai dua Terlihat dari putih-bukti yang tersisa di TKP menunjukkan kalau Joel Senior sempat melakukan perlawanan ketika diserang Namun dia kalah kuat dengan anaknya hingga dia pun tewas di tempat seketika itu juga Joel Senior mengalami luka tusukan sebanyak 42 kali Lisa sendiri juga mengalami hal yang tidak kalah mengerikan Tidak lama setelah dia kembali ke rumah Lisa masuk melalui pintu depan Menjatuhkan belanjaannya di lantai teras Naik ke rumahnya dan diserang langsung oleh anaknya Lisa ditikam oleh Joel Junior sebanyak 31 kali di bagian tulang rusuknya Sehingga sembilan tulang rusuknya terputus Entah apa yang merasuki Joel Junior Ia kemudian bertindak menggigiti kepala tangan dan kaki orang tuanya Yang lebih mengerikan lagi ya guys Joel Junior memasukkan kepala Lisa ke dalam panci dan merebusnya Lalu tangan ayahnya dipotong di bagian pergelangan tangannya Dan ditinggalkan di dekat lantai ruang gym pribadi mereka Dia juga memasukkan bagian tubuh Joel Senior dan Lisa ke dalam wadah plastik besar Kemudian dicampur dengan bahan kimia tertentu untuk menghilangkan barang bukti Dalam penyerangan terhadap ayahnya Joel Junior mengalami beberapa luka di tangannya Termasuk luka di ibu jari kirinya Sekitar pukul 15 lewat 30 sore di hari yang sama Joel Junior terlihat berbelanja di bagian obat-obatan di Walmart Dia mengambil perban dan salep untuk luka di tangannya Lalu keesokan harinya di hari Minggu Joel Junior berkendara pergi ke Baton Roots Untuk mengobati lukanya di klinik mahasiswa Setelah pembunuhan itu Joel Junior sempat menarik sebagian tapungan Joel Senior dan Lisa Polisi mengetahui semua hal ini Karena majikan Lisa yang bernama Jennifer Whitehead Curiga dengan ketidakhadiran Lisa di tempat kerja Dan ketika dia mencoba menelpon Lisa Lisa tidak dapat dihubungi sama sekali Dari sini Jennifer lalu menelpon polisi Untuk meminta mereka mengecek keadaan Lisa di rumahnya Polisi pun langsung bertindak Mereka memerisah rumah Joel Senior dan Lisa Pada tanggal 28 November 2016 Pada awalnya ketika petugas Knox County Yang bernama Stephen Ballard dan Jeremy McCord Dan yang lainnya tiba di rumah itu Mereka menemukan sebuah rumah yang tampaknya kosong di Golden View Lane Properti itu tertulis dijual Namun tidak ada kunci real estate di pintu depan Mereka segera menemukan kenop pintu belakang telah dilepas Dan dipasang di pintu depan Melalui pintu depan Mereka bisa mengintip ke dalam Dan terlihat bahan makanan di lantai Dengan bungkusan Walmart Seperti bacon, sosis, dan es krim Tercacar di lantai Melalui lubang yang ditinggalkan oleh Kenop pintu belakang yang hilang Mereka bisa merasakan panas Dan bau aneh yang keluar dari dalam rumah Dan dari sudut lain Mereka bisa melihat banyak barang belanjaan lainnya berhamburan di lantai Seorang petugas menggunakan pembuka pintu garasi Di salah satu mobil Joel Senior Untuk mendapatkan ases masuk ke dalam rumah Ketika mereka masuk Yang pertama kali mereka lihat adalah meja Dengan dompet Joel Senior dan palu godam di atasnya Di lantai bawah kompor menyala dan isi panci mendidih Di bagian bawah tangga adalah barang-barang belanjaan yang terlihat sebelumnya Mereka pun menaiki tangga Pada saat itu gonggongan anjing tetangga sesekali terdengar Mereka melihat ke lorong dan menemukan potongan tangan Joel Guy Senior di lantai Yang mengerikan Mereka juga menemukan tubuh Joel Senior dan Lisa Yang terpotong dalam larutan bahan kimia korosi berbasis asam Hal itu digambarkan oleh jaksa sebagai rebusan sisa-sisa manusia yang sangat kejam Selain diketemukan tangan Joel Senior yang terpenggal di lantai dua Mereka juga menemukan kepala Lisa di dalam panci di atas kompor Di antara barang-barang lain yang ditemukan penyelidik di lantai Adalah pembersih saluran pembuangan Sekantong soda kue Pembersih saluran pembuangan merek Lequiet Fire Asam muriatik Pembuka saluran pembuangan alkali Dan hidrogen peroksida food grade dan pemutih Penyelidik juga menemukan catatan dalam kopet terbuka Dengan nama dan alamat Luciana dari toko S-Hardware Bersama dengan catatan tentang pembersih saluran pembuangan Cairan beracun tersebut membutuhkan peralatan biohazard Untuk dihilangkan oleh tim hazmat KCSO Karena banyaknya barang bukti yang diketemukan Unit forensik KCSO bekerja sepanjang Senin malam Hingga keesokan harinya memproses TKP Semua ini dilakukan polisi Pada saat Joel Junior mengobati luka-lukanya di klinik kampusnya Sebelum dia kembali Polisi menemukan banyak bukti-bukti yang mengerikan yang terdapat di rumah itu Bahkan mereka juga menemukan ransel Yang berisi buku catatan yang merinci rencana pembunuhan tersebut Catatan itu berisi lima lembar halaman Buku catatan itu adalah catatan terperinci dari Joel Junior Tentang cara dan motif pembunuhannya Dari sini para penyelidik tahu Kalau kematian Joel Senior dan Lisa adalah pembunuhan berencana Lalu apakah sebenarnya motif Joel Junior? Motifnya tak lain adalah uang Jadi demi uang asuransi orang tuanya yang sebesar 500 ribu USD Atau sekitar 7,1 miliar rupiah Dia rela menghabisi nyawa kedua orang tuanya Selain itu, Joel Junior benar-benar kesal Karena Joel Senior dan Lisa enggan menanggung hidupnya lagi Dia tidak bisa menerima kenyataan itu Apalagi Joel Junior memang tidak ada keinginan untuk bekerja sama sekali Well, berdasarkan penyelidikan polisi Joel Junior diketahui telah melakukan pembelian alat-alat yang digunakan Untuk melakukan pembunuhan sehari sebelum insiden terjadi Polisi tidak perlu waktu lama untuk menangkap dia FBI, kantor syarif Kabupaten Knox dan kantor syarif East Baton Roots Menangkapnya pada hari Selasa, tanggal 29 November Saat ia memasuki Hyundai Sonata 2006-nya Di kompleks pakir apartemen Nicholson Drive di Baton Roots Pada saat penangkapan, polisi telah menemukan penggiling daging Dan tangki minyak di bagasi mobil Joel Junior Yang diakini digunakan untuk menghilangkan bukti Di pengadilan, Joel Junior mengaku tidak bersalah Namun dia bersedia diberi hukuman mati jika terbukti bersalah Sidang akhirnya berlangsung selama 4 hari Dan hasilnya, Joel Junior dinyatakan bersalah Dan dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup di dalam penjara Yang paling menjengkelkan bagi banyak orang Tidak ada tanda-tanda penyesalan di wajah Joel Junior Selama persidangan berlangsung Well, bagaimana menurut kalian semua mengenai kisah ini? Apakah Joel Junior pantas dihukum selama itu? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati